Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita nemu atau kita mau memperbaiki dinamo mesin cuci seperti contohnya ini mesin cuci kerusakannya dia seret jadi ini dibutat dia seret sekali, seret sekali biasanya kita langsung ganti bearing dua-duanya kita ganti setelah itu kita ganti, kita perbaiki asnya kita bersihkan dari kerak-kerak yang menempel terus setelah dipasang, dirakit lagi, dipasang ternyata masih seret, masih agak seretnya nah, solusinya gimana? kita jangan panik dulu jangan panik dulu, terus jangan langsung ngasih solusi ke user ganti mesin, jangan soalnya kan kita juga butuh duit buat reparasi ya kita coba ini, bautnya kan ada 4 baut ini 1, 2, 3, dan 4 disini bautnya kita coba pasang 2 dulu misalkan disini, dan diseberannya disini udah terus kita cek kalau dia masih muter, kita lanjut ke baut yang ketiga kalau dia masih muter, kita lanjut ke baut yang keempat kalau baut keempat, kita udah merasa, oh seret ternyata, berarti baut keempat kita jangan terlalu kencang sedikit, pelan aja, pelan-pelan sampai dia dikira-kira udah cukup gigit yang penting kita dapatkan ini lancar ya seandainya kita hanya pakai 3 baut saja, gak masalah 1, 2, dan 3 yang keempat, gak masalah, gak masalah yang penting dia bisa muter ya kita gak penting harus 4 gak penting bautnya yang penting dia masih bisa buat muter dan dia masih ada di posisinya dia kuat gitu ya terus kalau dianalisa, apa yang bikin dia jadi seret ya kalau dipasang 4 baut jadi bisa jadi mari saya lepas dulu yang atas jangan sampai kita tertipu oleh kondisi dinamo yang sudah rusak terus kita nyerah terus kita bilang pak ganti dinamonya nah itu langsung kabur dinamonya langsung kabur gisernya gak mau kalau dinamo kan mahal ya sekitar 200an ya belum sama angkos pasang kita kan pasti jatuhnya mahal disini jadi analisa saya pribadi ya kemungkinan pelat yang atas ini dia sudah melengkung saya buktikan dengan ini saya copot saya pasang asnya maka dia bisa berputar dengan normal begitu saya pasang yang atas sangkar yang atas saya pasang bautnya empat-empatnya saya kencangin semuanya dia agak seret agak seret padahal bearing baru asnya juga sudah saya bersihkan sudah bersih semua dia seret ternyata dia melengkung sedikit melengkung nah melengkungnya itu diperparah dengan kita mencengin keempat bautnya paham ya jadi begitu saya mencengin dua saja belum yang keempat belum yang ketiga dan belum yang keempat ini sangat lancar sekali saya mulai yang ketiga dia masih lancar dan saya teruskan yang keempat sedikit demi sedikit sampai saya rasakan oh ini sudah maksimal sudah sampai sekarang ini dia akan dia tetap lancar seandainya saya paksakan yang keempat buat yang keempat ini kencang maksimal pasti ini akan seret lagi seperti semula oke demikian kawan-kawan semoga tips yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bukan cuma buat saya tapi buat kita semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknik alhamdulillah